Tepasin gue kak Gak usah sok peduli lu Masih mending gue bantuin lah Daripada gue bantuin Mampus lo jatuh ke bawah Bukanya terima kasih lu Gak usah ngegas juga kali Gue dari tadi juga gak ngegas Ya ngegas sedikit-sedikit sih Tapi gak ngegas kayak lu juga anjir Berarti sia-sia dong gue Ngelamatin lo lah Mendingan gue Biarin lo tadi jatuh ke bawah Mampus lo jatuh tadi Kalo gak gue tolongin Gue juga kan gak minta bantuan lo Lagian siapa suruh lo juga Kok yang nabrak gue bukan gue nabrak lo Makanya kalo jangan semua ke mata Udahlah gue bosan denger ocehan lo yang gak bermanfaat Sebel banget sih dari tadi gue Dari tadi pagi Dia cuma mau kesat Gak tau lah Ih ketemu dulu Diatur sama Cicowo rese Awas aja kalo ketemu dia lagi Tapi tetep aja ketemu terus Orang sekelas kok Yang mana ya Bagus semua lagi buku-bukunya Ah yang ini aja deh Ih susah banget sih Bukunya ngambilnya gimana lagi Oke udah dapet Oh ternyata gini toh sejarah tentang Indonesia Nggak apa lu bro Mereka-mereka ini Gue kesel banget sih sama tu cewe baru Udah ngeselin banget Sumpah Marah gue Udah gapapa bro Oh, lu kalo gak mau buat gue aja kok, gue bisa diserahkan untuk tersampai, tapi dia cantik juga loh bro, bagus kok, bagus, bagus. Oh, tentu saja saya rela, ambil aja sih bro, kalo bisa lo nikahin deh dia, biar lo punya anak, lagian dia bukan siapa-siapa gue. Oh, lo ikhlas bro, liat aja nanti kalo lo jodoh sama dia gimana lo. Eh, Sophia telpon, kenapa ya? Tumpen-tumpenan amat, emang udah bel, perasan belum? Halo, Sophia kenapa? Coba lo turun dulu, G, lama banget sih. Lo mau punya temen baru gak? Nanti gue kenalin deh, cantik tau kaya sama kayak lo. Oh, oke-oke, gue turun bentar lagi ya, tunggu aja lo. Yaudah buruan gue tunggu ya, awas aja kalo sampe lama. Iya besti. Yaudah turun ya, yaudah bye. Bye. Ngapain sih nyuruh turun padahal disini enak? Kok gue masih ada rasa kesel ya sama dia? Tapi kenapa kalo misalnya gue deket sama dia rasa jantung gue tuh kayak mau copot dari ketinggian berapa meter, gak tau lah. Lagian Sophia ngapain kali? Ih, lagi enak-enak baca buku kok, malah mangi-mangi gue. Ketemu lagi yang butuh orang. Hai besti, nunggit gue ya, anjay. Lo dari mana sih dari tadi gue cariin lama banget sih? Ya gue abis dari Purpus, tapi kita mau lagi sama tuh cowok yang menabrak kita tadi pagi gitu loh. Eh, ya gitu lah. Oh ya maksud lo tuh Natan. Ye. Tadi kan gue mau jatoh tuh. Nah terus ditolongin tuh sama si Natan. Nah kan udah gue bilang kalo jodoh tuh gak kemana. Lagian sih lo gak percaya sama gue. Makanya percaya dong. Biar nanti lo ya kayak jodoh gitu loh. Tapi gak gitu juga konsepnya Maimuna. Ya jodoh gak kemana tapi kan gak kayak gitu juga lah. Eh bentar, mama gue nelpon. Kenapa ya tiba-tiba nelpon loh. Angkat aja coba Ra, takutnya penting. Jangan aja Pak. Halo Ma, kenapa nelpon tumben-tumbenan? Halo Maura, mama, papa, sama Layla mau pulang kampung dulu ya nak. Sekitar satu mingguan lah ya nak ya. Soalnya tadi mama dapet telfon dari ibu Dek kalo nenek sekarang sedang sakit. Kamu baik-baik dirumah ya nak. Iya Ma, gak apa-apa. Maura berani kesendiri di rumah. Oh iya, mama sama papa juga hati-hati ya di jalan. Iya nanti kalo kamu gak berani, kamu minta tolong temani sama Sofia aja teman kamu ya nak. Iya Ma, mama tenang aja. Nanti aku ajak Sofia juga kok. Oh iya, mama juga hati-hati ya kesananya. Iya Maura sayang, makasih ya nak. Iya Ma. Gak parah, mak lo nelpon. Oh tadi mama gue nelpon karena mama gue pengen ke rumah nenek. Soalnya nenek gue sakit. Oh iya, BTW lo mau gak ada menin gue di rumah satu minggu doang? Tapi enggak. Tapi nanti kalo mau pulang, boleh aja sih boleh pulang. Hahaha. Ya kali iya, sendirin satu minggu di rumah gue. Aslinya, gue mah mau banget. Arigato Besti. Eh, gue boleh ikut gak? Soalnya mama papa gue juga lagi dinis keluar kota. Jadi lo mah ikut-ikut gue terus. Apa-apa lo ikut gue. Gue mau ikut Maura aja lo ikut gue terus. Ah, gak guna heran lo malah ikut terus. Eh, udah gak apa-apa enak. Lo tambah banyak orang tambah rame kan tambah seru. Iya kan? Eh, udah lah jangan marah-marah terus. Nanti cantikmu hilang loh. Mau gak cantikmu hilang? Lo kemana aja dari SD? Padahal gue dari dulu cantik. Ah, gue dibilang cantik lan! Maura lo gak sepuji-puji nanti dia terbang ke langit loh. Lagian dari dulu emang dia jelek kok. Ngapain lo bilang cantik? Lo mah cuma cantik di pantai. Pantai. Idi, lo mah gak seru banget. Jangan banget sih. Udah siap semua kan, Ma? Gak ada yang ketinggalan kan? Ya udah siap, Pa. Anak, bertemu lagi dengan ibu. Hari ini, ini kita pelajaran bahasa Indonesia. Kita ada pilihan yaitu PR ya. PR itu akan di ibu bagi untuk kelompok yaitu kelompoknya masing-masing ibu pilih. Yaitu berpasangan yang perempuan dan laki-laki. Itu minimal dua orang. Kamu tidak boleh memilih atau marah dengan ibu. Karena ini sudah perintah dari kepala sekolah. Maaf ya anak-anak. Ibu tadinya juga mau kalian yang milih. Tapi sekarang tidak. Karena hari ini banyak sekali anak-anaknya. Mana anak-anak baru? Katanya ada anak-anak baru. Ibu mau lihat? Coba tunjuk tangan, nak. Boleh ibu tahu? Oh iya, Bu. Saya, Bu. Murid barunya. Oh kamu ya cantik juga. Kamu akan memilih kelompoknya ya. Dari Joko. Ada Joko? Ada, Bu. Oke, Joko bersama Sofia ya. Oh my God. Aku sama Jaka. Makasih abu. Makasih banget. Iya, sama-sama ya. Nggak usah teriak-teriak ya. Oke, selanjutnya ya. Ulan bersama Daniel. Kasih abu. Aku sama Jaka. Oke, selanjutnya ya. Maura bersama Nathan. Selanjutnya, Cika bersama Jamal ya. Aku nggak bisa sama Jamal sih, Bu. Apa gue bersama Mura? Joko gue sama si cowok resek. Bu, nggak bisa ganti kelompok ya, Bu. Saya sama siapa aja, Bu. Yang penting jangan sama dia, Bu. Maaf, nggak bisa ya, nak. Oke, Hatsuki bersama Udin. Bu, saya masa sama dia sih, Bu. Nggak ada yang lain. Ah, makasih banget ya, Bu. Ah. Ih, najis banget sih. Nggak usah deket-deket, Wak. Oke, pelajaran ibu sampai sini saja ya, anak-anak. Oke, anak-anak. Untuk tugas halaman kerja kelompoknya dari 150 sampai 175. Mengerti, anak-anak? Kalian bisa nggak sih nggak teriak-teriak? Kalau kalian nggak mau ngerjain PR-nya, nggak apa-apa. Kalian nggak naik kelas kok. Nggak dapet ranking, nggak apa-apa kok. Ibu batasin sampai tiga hari, anak-anak. Mengerti tidak? Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, Ibu. Maafkan lain kali kalian jangan seperti itu lagi ya, anak-anak. Kamu kira Ibu bercanda? Ibu beneran bisa laporin kalian ke kepala sekolah? Dan kalian bisa sampai di sekolah. Oke, anak-anak. Pelajaran ibu sampai sini saja. Terima kasih, terima kasih. Kesel banget sih gue, bisa ke sekolah muka sama dia. Weh, CWRS-nya mau di rumah siapa? Yaudahlah, kalau lo nggak jawab-jawab terus, mendingan di rumah gue aja. Di rumah gue aja, gue males jalan-jalan. Capek lagi, anjir. Udahlah, di rumah gue aja. Hmmmm. Yee, 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 yee. Males banget sih sampai acara ngelompok sama dia itu. Woi pulang, woi. Jangan ngebucin terus. Woi, Safiya pulang. Nanti emak lo nyariin. Jangan ngebucin sama si Joko terus. Yee, yee. Ya, kok dulu hujan aja sih. Perasan tadi masih cerah banget. Terus gimana gue pulang? Woi, pulang balang aja. Gue kalian nggak tahu rumah lo di mana. Enggak, gue pulang jalan-jalan kaki aja. Mendingan lo ikutin gue dari belakang. Gak usah sobatu lo. Mampus lo kalau sakit. Buruan. Aduh, Nathan, lepasin tangan gue tapi sakit. Jangan ditarik-tarik. Udah, tau itu bisa ditarik-tarik. Lepasin gak? Udah, lo nggak sebanyak bacot di situ. Ini hujannya lumayan gede nih. Lepasin tangan gue. 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 Duasin tangan gue. Lepasin tangan gue. Lepasin tangan gue. Kimin kokoro ayat suru koto Dekinai koto lo Woi Nathan jangan oleh anjir Gue lo bawa anak orang Ih jangan kayak gitulah udah jangan kayak gini Gue takut Udah lu diem di boncengan Ini enak tau kayak begini lo aja yang belum ngerasain Tapi jangan kayak gitu juga itu ada mobil awas Udah belok-belok berhenti woi berhenti Woi berhenti Gue juga dengar lo harusnya Masukin garasi aja mobil lu Masukin garasi aja ga ada mobil gue ini Ya dari tadi lo ngebacot banget sih Udah ayo masuk Ya dari tadi gue dengar kali Kok yang suka aja kelompok aja ya itu halamannya banyak soal lah Emang lo mau nginap sini apa? Ah nggak lah nggak mungkin Iya anjir Lo tunggu sini ya gue pengen ganti baju dulu Oke Males sih gue sebenernya kalo ngerjain kelompok sama dia Kalo sama yang lain Ya walaupun jelek juga gapapa sih Ya emang ganteng sih Tapi gimana ya Kesel aja Ayo gue udah selesai Maura Ortu lo kemana dari tadi ga gue liat kok Ortu gue lagi ke kampung soalnya gue sakit Lo dong gue cuma nanya kok A Maura Jawabannya B Natan Lo ga percaya A Maura lo batu banget sih dari tadi Lo tuh kayak nggak mau percaya banget sih kayaknya sama gue Is orang ini jawabannya B lo Natan Ih lo udah percaya sama gue aja Lo tuh batu banget sih dibelangin A Maura Fiona Putri Dari tadi gue ngomong lo ga mau denger sih Kalo lo ga percaya Cek tuh di buko lo Baca bener-bener Biar lo percaya sama gue Oke nanti gue baca Tapi yaudahlah B aja lah jawabannya Gue yang mikir berarti gue bener Udah tinggal tulis A doang sih Iya iya gue tulis Nah dari tadi biar urusannya kaget panjang Eh kaya Anjir lo berisik banget Kaget gue nya Lo alagian alai banget sih Tadolongin gue takut petik Tadolongin gue takut petik Hah? Kok jantung gue tak dipaksa tiba-tiba? I'm goin 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 crazy I'm goin 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 crazy I'm goin 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 crazy 우뎌져버린 내 가슴이 뛰어 Terima kasih telah menonton!